Halo teman-teman di videoku kali ini aku mau membuat sop buntut sapi simak terus videonya sampai habis ya jangan lupa like share comment dan subscribe selamat datang di youtube channel saya Francisca kitchen hari ini saya mau membuat sop buntut disini bahannya saya gunakan ini ada 500 gram buntut sapi daging sengkel saya gunakan sebanyak 200 gram kentang saya gunakan 200 gram atau dari dua buah kentang kemudian wortel 200 gram dari dua buah wortel disini saya gunakan kayu manis ini sekitar 5 cm kemudian setengah buah ini ada bawang bombay ini kita utus aja ya teman-teman ya kemudian bumbu yang dihaluskan ini bawang merah sebanyak 8 buah bawang putih 3 buah ini 3 buah kapol seperti ini ini kita haluskan semua ya teman-teman ya hasilnya seperti ini kemudian saya gunakan satu buah daun bawang ukuran besar satu buah ini seledri ukurannya besar juga ya kemudian disini bumbunya ada kalju sapi satu sendok makan garam satu sendok makan disini saya gunakan ada pala bubuk sebanyak satu sendok teh kemudian saya gunakan ini ada lada bubuk sepertiga sendok teh penyedap rasa satu sendok teh untuk air saya gunakan kurang lebih 2 liter ya teman-teman ya kemudian ini jeruk nipis kita gunakan sesuai dengan selera ya ini ada bawang goreng kemudian kita gunakan minyak secukupnya kita lanjut membuatnya ini kita panaskan air ini diluar yang 2 liter ya teman-teman ya kita mau merebus buntut sapinya terlebih dahulu disini jika airnya sudah mendidih kita mau masukkan 3 sapi dan daging sengkelnya ini kita rebus kurang lebih selama 5 sampai 10 menit ya teman-teman ya ini setelah 10 menit kita matikan kompornya kemudian ini kita mau angkat kita bilas ya teman-teman ya kemudian ini kita mau bilas daging sapinya ini kita tuang kemudian ini kita buang dahulu airnya lalu ini kita bilas setelah kita bilas kita matikan airnya kemudian kita sisihkan seperti ini ya selanjutnya disini kita akan merebus dagingnya agar cepat empuk kita gunakan magic comb ya teman-teman ya atau kalian bisa gunakan slow cooker di sini saya mau masukkan ke dalam panci magic comb ya ini kita tuang seperti ini kemudian kita masukkan kemudian ini kita masukkan air dari yang 2 liter ya teman-teman ya ini kita masukkan secukupnya kemudian ini kita tutup di sini kita mau turunkan ya teman-teman ya ini posisinya memasak ya ini kita masak kurang lebih hingga setengah jam hingga dagingnya akan mengempuk baru kita akan lanjut menggunakan kompor ya ini setelah 30 menit kita mau cabut resulternya atau magic combnya kita cabut kemudian ini kita buka kemudian nanti kita akan lanjut menumis bumbunya ya di sini kita masukkan minyak kita gunakan minyak secukupnya untuk menumis bumbunya kemudian kita nyalakan kompornya jika minyaknya sudah mulai panas kita mau masukkan bumbunya kemudian kita masukkan bumbunya kemudian kita masukkan bumbunya kita masukkan kayu manisnya kemudian kita masukkan airnya kemudian kita masukkan airnya kita tunggu hingga mendidih ya setelah mendidih kita mau buka kemudian kita masukkan bawang bombaynya kita masukkan kentang dan wortelnya kemudian kita masukkan kemudian kita masukkan buntut sapinya yang sudah kita keluarkan dari magic comb kemudian kita keliling kemudian kita tuang sisa air dan dagingnya ini kita akan tebus selama kurang lebih 15 menit ini dagingnya sendiri sudah empuk kemudian kita tutup ini setelah 15 menit kita buka kemudian kita matikan kompornya kemudian kita bisa beri daun bawang dan seledri nya ya teman-teman ya kemudian kita aduk ini buntutnya sudah empuk ya teman-teman ya jadi kalau kalian mau cepat kita proses masaknya seperti yang saya tunjukkan tadi ya teman-teman ya kemudian disini kita bisa taburi dengan bawang goreng ya teman-teman ya ini sok buntut yang selesai kita buat ya jangan lupa tonton terus videonya like, share, komen, dan subscribe sampai ketemu di video berikutnya terima kasih ini kita beli perasan jeruk nipis ya teman-teman ya ini sok buntutnya saya mau mencobanya ya yang sekali teman-teman selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba